Duh seger-seger banget ya sayurnya, ya jelas lah lawang sayurnya petik langsung dari kebun, yang beli juga gak perlu repot effort. Tinggal klik-klik belanja instan, check out, terus pesanan bakal diantar sampai depan pintu rumah, harganya murah pula, keren nih. Siapa sih yang punya ide bisnis begini nih? Oh ternyata ini bisnis mandirinya sebuah pesantren yang kiprahnya sampai bikin Presiden Jokowi keseng-sem dan mampir buat melihat sendiri pengelolaan kebun pesantren keren ini. Hasil panennya bahkan udah masuk modern market bos, apa gak jospisan tuh? Kudu banget jadi inspirasi nih, biar para santri jadi teladan kemandirian umat yang nyata. Assalamualaikum bos, selamat datang di Panak Pesantren Alitifat. Kami adalah pondok pesantren yang mandiri dan berdaya. Mau tau seperti apa? Tetap di Cuan Bos! Kebunnya pondok pesantren ini tuh luas banget bos, nyampe 6 hektaran. Setiap jengkalnya penuh ditumbuhi aneka sayur mayur subur. Gak cuma itu, di dalam kebun juga ada peternakan domba garut yang hasilnya juga amat sangat lumayan. Sebetulnya awal kita mulai berbisnis itu tahun 1970. Jadi pertama kali kita berbisnis itu untuk memenuhi kebutuhan santri. Karena di sini kita jauh dari keramaian kota, jauh dari mana-mana. Sedangkan Hapunten saat itu santri-santri kebanyakan dari golongan kurang mampu. Sehingga bagaimana caranya pesantren bisa memenuhi operasionalnya kebutuhan santri. Sehingga santri juga diajak untuk berkebun. Berkebunnya juga gak sekedarnya loh bos. Lihat nih, kebun jeruk dekopon yang terkenal di Jepang. Di sini juga ada aneka buah-buahan yang dikembangkan dengan sistem greenhouse. Nah, untuk penggunaan greenhouse ini, seperti yang kita lihat sekarang nih jeruk dekopon. Dan produktivitasnya tinggi, dalam satu pohon buahnya bisa banyak. Selain itu juga dalam penggunaan air dan penyemprotan pupuk itu lebih hemat. Tapi produktivitasnya luar biasa banyak. Sistem ini juga bisa menjamin buah jadi gak kenal musim. Sekali panen, bisa sampai puluhan kilo. Ilmunya mereka pelajari dari banyak negara maju, seperti Belanda dan Jepang. Inovasinya mereka terapkan di sini. Berkebun pakai ilmu ini nih, yang bikin semua tanaman jadi berkembang maksimal. Tuh, ada buah tin. Ada juga stroberi yang dipupuk dengan rabuk buatan sendiri. Sayur-mayur juga ada dong. Ini juga yang paling banyak dicari konsumen. Ada cabai merah yang gendut-gendut. Pemasarannya udah sampai ke supermarket dan pasar tradisional. Nah, buat mengelola kebun yang luas ini, para santri juga bekerja sama dengan petani sekitar yang bermitra dengan kooperasi Pondok Pesantren. Jadi semuanya kebagian berkahnya. Jadi prinsipnya Almarhum Pak Kiyayifuat Afandi itu jadi Pesantren juga harus bisa memberdayakan masyarakat, memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Untuk itu kita pilihlah kooperasi sebagai lembaga usaha kita. Karena dengan adanya kooperasi, masyarakat, petani bisa memiliki dari bisnis ini sendiri. Salut sih ya! Pesantren berdiri bisa jadi berkah dan mendatangkan manfaat buat sesama. Apalagi mayoritas petani juga lulusan Pondok ini. Kenapa kita gabung dengan kooperasi? Karena salah satunya kooperasi mempunyai kepastian harga. Kalau dulu sebelum kita gabung di kooperasi, kita tidak mempunyai kepastian harga. Dan kita gabung di kooperasi itu adalah salah satunya komoditas yang siap untuk dijual ke modern market. Keren banget nih! Jadi, selain belajar beragam ilmu pengetahuan dan agama, Santri juga punya segudang kegiatan yang seru. Mulai dari pelajaran formal, seni budaya, olahraga, hingga hobi yang paling ngetop nih, yaitu belajar bercocok tanam sejak dini. Gak cuma sekedar tanam, rawat dan panen, tapi juga kudu jago menyortir hasil panen buat dijual sesuai standar pasar. Santri-santri di sini pokoknya belajar dari hulu sampai hilir. Mulai budidaya, pengemasan, pengiriman, dan administrasi. Terlebih juga mereka belajar langsung bagaimana melobi, menjual produk-produk secara langsung. Jadi, mereka belajar langsung real time di dunia bisnis. Mandiri, serba bisa, dan profesional. Cakep banget dah! Saking kerennya, banyak orang datang buat menggali ilmu. Pondok pun buka pintu lebar-lebar. Karena ilmu bermanfaat itu bakal jadi investasi akhirat. Siapapun boleh belajar kemari, tanpa pandang latar belakang dan agama. Intinya, belajar sekalian silaturahmi. Jadi, artinya alitifak. Alitifak itu kerjasama yang baik. Jadi, dari bidang ilmu, pengetahuan, dan bisnis, kami lintas agama. Kami juga didampingi oleh ekspert-ekspert, agronomis, manajemen, dan sebagainya, itu juga non-muslim. Selain itu, banyak juga yang datang ke sini untuk belajar bagaimana bertoleransi beragama, non-muslim juga. Kita juga terbuka, mangga. Karena kita harus mencari kesamaan dari keberagaman. Biasanya, siapapun jadi bakal semangat belajar, kalau udah tahu omsetnya. Yuk, kita hitung. Berdasarkan pembelanjaan online aja deh. Misalnya nih, sehari ada 150 transaksi, senilai 60 ribuan. Artinya, 9 jutaan masuk tiap hari. Kalau sebulan, nggak kurang dari 270 jutaan datang, bos. Keren, kan? Eits, ingat. Ini baru dari transaksi online aja. Belum termasuk hasil penjualan panen ke pasar dan supermarket. Apa nggak hebat ini namanya? Omset ini pun berputar lagi buat memenuhi kebutuhan para santri dan petani di sekitar pondok. Salut banget. Apalagi di awal merintisnya, engap, bos. Harus mengolah dulu tanah yang dulunya hutan. Belum lagi ngerasain nyeseknya gagal panen karena hama. Ihtiar didukung doa dan dukungan semesta akhirnya mampu membawa sejahtera buat masyarakat luas. Para santri pun bisa belajar mandiri, berdiri di kaki sendiri, dan pantang mengandalkan belas kasihan semata. Salut! Ayo dong, santri-santri. Kita juga bisa berdaya. Kalian juga pasti bisa. Yang penting, cuan, bos.